Halo, selamat datang kembali di channel Muhammad Dendi. Kali ini gue akan membahas tentang perbedaan Texas Ranger dan polisi di negara bagian Texas. Istilah polisi di Texas sama dengan istilah polisi di semua negara bagian Amerika Serikat, yaitu petugas penegak hukum yang terbagi dalam beberapa kesatuan dengan peran, tanggung jawab, dan yuridiksi yang berbeda. Di antaranya, City Police Officer, bekerja untuk pemerintahan kota dan memiliki yuridiksi dalam batas kota. Yang kedua ada County Sheriff and Deputies, yaitu bekerja sama untuk pemerintah konti, mungkin setara kabupaten kalau di Indonesia, dan memiliki yuridiksi dalam batas-batas konti. Dan yang ketiga ada State Trooper, yaitu polisi negara bagian yang bekerja di bawah Department of Public Safety, yaitu agensi di negara bagian. Dan memiliki yuridiksi di seluruh negara bagian. Berfokus pada patroli jalan raya dan penegakan lalu lintas, dan membantu lembaga penegak hukum lainnya dengan investigasi kriminal atau keadaan darulat. Nah, dikandakan Amerika Serikat memiliki unsur kepolisian yang berbeda antara negara bagian satu dan negara bagian lainnya. Khusus untuk negara bagian Texas, ada kesatuan polisi khusus yang bernama Texas Ranger. Texas Ranger sendiri berada di bawah Department of Public Safety. Mereka adalah kelompok elit polisi di Texas yang khusus menangani kejahatan besar seperti korupsi publik, mengawasi keamanan perbatasan, melakukan negosiasi taksis dalam situasi darurat. Texas Ranger sendiri memiliki sejarah dan tradisi panjang sejak abad ke-17. Di negara bagian lain tidak ada kesatuan khusus seperti Texas Ranger. Texas Ranger sendiri merupakan sesuatu kepolisian yang merupakan ciri khas dari negara bagian Texas atau State of Texas. Nah, dalam portal tersebut ada Texas Ranger yang berkuda bersama dengan Texas State Trooper. State Trooper itu adalah kepolisian negara bagian. Keduanya berada di bawah Texas Department of Public Safety. Sama-sama polisi negara bagian, tapi fukusinya itu berbeda. Nah, di tingkat nasional Amerika Serikat sendiri, istilah Ranger juga dipakai oleh Angkatan Darat, yaitu US Army Ranger yang merupakan pasukan operasi khusus yang berada di bawah United States Army. Di bagian lagian Amerika Serikat, istilah Ranger juga dipakai oleh polisi Taman Nasional dengan nama National Park Service Law Enforcement Ranger yang bertugas melindungi sumber daya alam, budaya, dan para pengunjung Taman Nasional seperti Yellowstone atau Everglades. Nah, selain dari lembaga penegak hukum, Texas Ranger juga merupakan tim baseball yang bermain di American League Base Division in Major League Baseball atau MLB. Jadi, itu tadi adalah perbedaan antara Texas Ranger dan kepolisian di negara bagian Texas tergantung dari konteksnya juga. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian khususnya tentang penegakan hukum di Amerika Serikat. Terima kasih yang udah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!